Selamat datang di Dunia Novel. Kultifator Junior mari kita lanjutkan kultifasi berikutnya di Marshall God Asura Vol. 10. Episode 6111 Senyuman Menjadi Jahat. Ini tidak mungkin. Chu Feng dengan cepat menolak. Haha, aku hanya bercanda. Wajar jika seorang pria memiliki tiga istri dan empat selir. Biarkan saja gadisku yang lebih tua, kata Zhao Laoba. Itu juga tidak akan berhasil. Chu Feng menggelengkan kepalanya berulang kali. Tapi senyuman Zhao Laoba tidak berkurang. Oh, kalian harus saling mengenal dulu. Gadisku mungkin belum menyukaimu. Chu Feng terdiam. Tentu saja, kamu mungkin tidak menyukai gadisku. Zhao Laoba tertawa. Singkatnya, lebih banyak teman berarti lebih banyak jalan. Sungguh, gadisku sangat cantik. Saat Zhao Laoba sedang berbicara, dia meletakkan ayam panggang dan mengoleskan minyak dari tangannya ke celananya. Gulungan itu terbuka dan seorang wanita cantik muncul. Jangan bilang, dia benar-benar tidak membual. Wanita dalam lukisan itu berpakaian sederhana dan polos, namun tetap menarik perhatian. Ini sepenuhnya karena fitur wajahnya yang indah dan sosoknya yang anggun. Putri Zhao Laoba ini seharusnya lebih seperti ibunya, karena dia tidak mewarisi penampilan fisik Zhao Laoba dan memiliki kecantikan menakjubkan yang sesuai dengan estetika orang normal. Dan dia juga cantik seperti gunung es. Sikapnya yang sangat dingin dan megerahkan bisa semakin membangkitkan minat orang. Tapi satu hal adalah dia seperti Zhao Laoba dengan tampilan heroik di antara alisnya. Tidak apa-apa untuk mengenal satu sama lain, tapi itu hanya untuk berteman, bukan kencan buta. Oke, oke. Zhao Laoba tersenyum dan mengangguk. Senior, apakah kamu pandai seni formasi? Tanya Chu Feng. Tentu. Zhao Laoba tampak bangga dan melepaskan kekuatan formasi. Kekuatan formasi ini membuat mata Chu Feng berbinar. Zhao Laoba bukan hanya dewa sejati yang kuat, tetapi keterampilan sihirnya juga telah mencapai tingkat naga sejati tingkat pertama. Ternyata senior itu naga sejati. Chu Feng menghela nafas. Faktanya, ketika dia bertanya tentang masalah ini, dia merasa bahwa Zhao Laoba bukanlah orang jahat dan cukup jujur. Tetapi bahkan jika Zhao Laoba adalah seorang spiritualis dunia naga sejati, dia mungkin tidak dapat melihat jalan untuk melarikan diri dari puncak gunung yang mencapai langit. Jadi Chu Feng akan memberitahunya metode ini. Tapi tidak sekarang, saya hanya bisa mengatakannya setelah saya menyelesaikan penataan formasi saya akan pergi. Bagaimanapun, ada celah di antara hati orang-orang. Jika Zhao Laoba diberitahu sekarang dan Zhao Laoba memberitahu orang tua itu, orang tua itu mungkin secara langsung mengungkapkan warna aslinya. Apakah kamu melihat sesuatu, teman kecil Chu Feng? Saat ini, suara lelaki tua itu terdengar dan dia sudah berjalan mendekat. Meski wajahnya masih jelek dan lukanya belum sembuh, setidaknya dia bisa bergerak bebas. Begitu, danau adalah satu-satunya jalan keluar. Kami terjebak di sini, kata Chu Feng. Laoba, bagaimana denganmu? Orang tua itu memandang Zhao Laoba. Ini sama dengan Chu Feng, tapi saya merasa ada konten lapisan kedua yang belum saya lihat. Tidak apa-apa, serahkan saja padaku untuk melihatnya. Saat lelaki tua itu berbicara, dia juga mengarahkan pandangannya ke puncak gunung Tongtian. Namun setelah beberapa pengamatan, lelaki tua itu berkata, tidak perlu melihat lebih jauh, danau adalah satu-satunya jalan keluar. Tetapi ini mungkin tidak akurat. Mari kita awasi. Saat orang tua itu berbicara, dia membawa Chu Feng dan Zhao Laoba ke udara dan mulai mengamati dunia luar angkasa. Tapi Chu Feng menyadari bahwa orang tua itu sengaja melakukannya. Apakah disengaja atau tidak membiarkan Chu Feng dan Zhao Laoba terus mengamati? Karena mereka takut Chu Feng dan Zhao Laoba akan mengamati isi level kedua dan mempelajari cara meninggalkan tempat ini. Saat ini, Chu Feng telah menyelesaikan pengaturan formasi untuk berangkat dan dia dapat meninggalkan tempat ini dengan pikirannya. Jadi Chu Feng diam-diam mengirim pesan kepada Zhao Laoba, senior, saya ingin memberi tahu Anda sesuatu, tolong jangan diumumkan ke publik. Aku merasa senior Song ini sepertinya bukan orang baik. Kalau dipikir-pikir, dia hanya mengintegrasikan esensi dan darah jimat. Dia mungkin menjadi kuat dengan memurnikan manusia hidup-hidup. Dan saya perhatikan dia memandang kami dengan cara yang salah dan dia pasti memiliki niat jahat. Teman kecil Chu Feng, ternyata kamu sudah menyadarinya. Bahkan, aku juga menyadarinya. Tapi kita bukan tandingannya, jadi apa yang harus kita lakukan? Bukankah kita berdua sekarang dalam bahaya? Zhao Laoba juga berkata dengan cemas. Melihat dia mengatakan ini, Chu Feng merasa lebih lega. Senior, jangan panik, saya sudah mengamati cara keluar dari puncak gunung Tongtian. Aku akan memberitahumu formasi ini dan kamu bisa mengaturnya di tubuhmu. Setelah diatur, kita akan memperlihatkan wajah aslinya bersama-sama. Setelah itu, Chu Feng diam-diam memberitahu Zhao Laoba tentang formasi tersebut. Teman kecil Chu Feng, kamu benar-benar pantas mendapatkan reputasimu. Kamu benar-benar telah melihat melalui hal-hal yang aku, seorang spiritualis dunia naga sejati, tidak dapat melihatnya. Hebat, sekarang aku bisa menyingkirkan iblis tua ini. Zhao Laoba sangat gembira. Dengan penilaian dari spiritualis dunia naga sejati, dia menilai bahwa formasi yang diberikan Chu Feng kepadanya layak dilakukan. Oleh karena itu, Zhao Laoba juga mulai mengatur formasi secara diam-diam. Selama periode ini, Pak Tua Song mencari dunia dengan cermat dan Chu Feng juga mengamati dengan cermat. Yang dicari Pak Tua Song adalah pintu masuk lain atau pintu keluar lain. Apa yang ingin ditemukan Chu Feng adalah sesuatu yang perlu dibuka terlebih dahulu. Hanya mencari ke seluruh dunia, mereka tidak dapat menemukan apa yang mereka inginkan. Jadi Pak Tua Song terbang begitu saja. Jangan khawatir, teman-teman kecil. Aku punya cara untuk keluar dari sini. Setelah lelaki tua itu mengatakan ini, dia mengeluarkan sejuta kertas jimat kosong dan menyebarkannya dengan rapi di tanah. Teman kecil Chu Feng, sesuatu yang serius telah terjadi. Saya merasa orang tua ini berencana untuk secara langsung memperbaiki kita berdua. Melihat jimat itu, Zhao Laoba diam-diam berkata kepada Chu Feng, Kelihatannya mirip denganku, kata Chu Feng. Kalau begitu, mari kita tunjukkan kartu kita, kata Zhao Laoba. Senior, apakah kamu sudah selesai menyiapkan formasi untuk berangkat? Tanya Chu Feng. Ya, baru saja selesai, kata Zhao Laoba. Senior, jangan coba-coba memperingatkan musuh. Ayo langsung aktifkan formasi untuk meninggalkan tempat ini dan aktifkan bersama. Chu Feng berencana langsung mengaktifkan formasi untuk pergi. Orang tua ini berada di alam dewa, dan jarak di alam itu terlalu besar, jadi dia takut terjadi kesalahan. Oke, ayo kita dorong bersama-sama. Biarkan aku menghitung sampai tiga. Tiga, dua, satu, aktifkan. Ketika Zhao Laoba mengatakan ini, Chu Feng segera mengaktifkan formasi. Mendengar suara teredam, kekuatan formasi menyembur keluar dari tubuh. Kekuatan agung dari formasi, seperti angin puyuh, menyapu Chu Feng terjerat. Sialan! Melihat pemandangan ini, lelaki tua itu juga merasakan ada sesuatu yang tidak beres, dan dengan cepat melepaskan kekuatan-kekuatan dan penghalang, kekuatan ganda, mencoba menghentikan Chu Feng. Dia bukan hanya seorang kultifator di alam dewa surgawi, tetapi juga seorang spiritualis dunia naga sejati, dan wilayahnya jelas jauh lebih tinggi daripada Zhao Laoba. Tapi itu tidak bisa dihentikan. Bukan karena Chu Feng menghilang dalam sekejap, tapi kekuatan yang mengelilingi Chu Feng saat ini membuat orang tua itu mustahil untuk mendekat. Chou Feng tidak menyadari sampai saat ini bahwa kekuatan formasi ini begitu kuat. Sangat disayangkan bahwa pada saat yang sama dengan pembentukan formasi ini, Chu Feng juga diteleportasi menjauh dari tempat ini. Di saat yang sama, kekuatan formasi seperti itu juga muncul di sekitar Zhao Laoba. Berengsek! Orang tua itu tampak galak, menyadari bahwa dia telah dibodohi. Chu Feng dan yang lainnya jelas telah menguasai metode meninggalkan tempat ini. Orang tua, apakah menurutmu kami tidak dapat melihat bahwa kamu memiliki niat jahat terhadap kami? Kamu pikir kamu yang pintar, tapi nyatanya kamu yang paling bodoh? Hahaha! Zhao Laoba tertawa dan mengejek. Hal ini membuat Pak Tua Song mengertakan gigi karena marah dan niat membunuhnya meluap-luap. Namun segera, kekuatan formasi di sekitar Zhao Laoba menghilang. Melihat adegan ini, Pak Tua Song dengan cepat melepaskan kekuatan-kekuatan dan penghalang. Melihat pengekangan itu berhasil, Pak Tua Song pun tertawa. Tapi wajah tersenyumnya terlihat garang dan menyeramkan, dan dia tampak seperti ingin segera memakan Zhao Laoba hidup-hidup. Tapi menghadapi Song lelaki tua yang begitu menakutkan, Zhao Laoba tidak mengubah ekspresinya. Sebaliknya, dia tersenyum sinis. «Song, Sianji, kenapa kamu tertawa?» Setelah mendengar ini, Pak Tua Song tiba-tiba menjadi kaku. «Kamu memanggilku apa?» «Tahukah kamu siapa aku?» «Kamu pengkhianat Istana Suci Pedang Surgawi.» «Ku dengar Tuan Istanamu berkata begitu.» «Apakah kamu sudah bertemu dengan Ketua Istana kami?» «Siapa kamu?» Saat Pak Tua Song berbicara, kekuatannya menahan Zhao Laoba dengan cepat berkontraksi. Dia tidak lagi berencana untuk sekedar mengontrol pihak lain, tetapi ingin menyiksanya dan memaksanya mengetahui identitasnya. Tapi dia terkejut saat mengetahui bahwa belum lagi kekuatan formasi, bahkan kekuatan alam ilahi berhenti di sekitar Zhao Laoba, tidak dapat bergerak maju lagi. Zhao Laoba menyekah hidungnya dan menyeringai, «Apa menurutmu aku gagal pergi karena aku tidak mengatur formasi dengan benar?» «Kamu orang tua, kamu sangat berani, kamu benar-benar menaruh idemu di kepalaku.» «Jika aku tidak memberimu pelajaran, aku khawatir aku tidak akan bisa tidur nyenyak.» Setelah mendengar ini, Pak Tua Song berbalik dan menghilang dari sini. Rupanya, Pak Tua Song merasakan ada yang tidak beres dan lari. Terlihat bahwa Zhao Laoba tidak panik sama sekali, malah senyumannya berubah menjadi jahat. Dan cerita pun berakhir sampai jumpa di cerita berikutnya dari Marshall Godd Asura di Dunia Novel.